Hai kokore sore moh hari kita nina yorokobi kitok utari nara mitskera nengis sawagashi hibini walaenai kimini omohi cukup kagiri mabusi asu welcome teman-teman semuanya kembali lagi bersama gue Nadel Gamer santai no game no life ya dan di video kali ini gua bakal mencoba bermain game terbaru ya yaitu Black Clover cuy Black Clover mobile atau Android atau iOS yang dimana sini ini baru aja rilis ya cuma disini untuk Black Clover ini perilisannya itu masih belum ada di Global ya karena ini masih ada di server Jepang dan disini kita bakal coba review ya untuk game Black Clover ini yang digadang-gadang katanya game paling bagus cuy keluaran terbaru dan disini gue masih belum download nih 900 MB dan ya ini kalian bisa download cuman disini gue saranin pakai VPN ya karena disini gue juga pakai VPN cuy nah nanti untuk VPNnya ini gue bakal kasih linknya di deskripsi coy karena kalau misalnya nggak pakai VPN dia nggak bakal nyambung karena ini kan masih di server Jepang ya jadi kita harus pergi ke server Jepang cuy mau nggak mau harus pakai VPN dan sini gue udah nyiapin translate ya dan seandainya kita nggak bisa ya untuk bahasanya udah jelas ya kita bakal pakai translate coy Oke disini langsung ada prolognya dulu cuy ya wih lucius coy luciusnya agak kocak ya digambar coy dan ini adalah iblisnya cuy Oke iblisnya itu agak kocak Oke Wow anjir sumpah grafiknya bagus banget cuy gila raja iblisnya kayak ini ya di anime coy mirip banget dan grafiknya Wah sangat-sangat bagus sekali wih luciusnya cuy gila-gila Oke disini kita bisa nyobain ya untuk prolog ya ini dan kita bisa apa nih skill ya Oh ini ada tiga skill cuy bukannya tiga skill ini skill 1 skill 2 dan ultimate mungkin yang sebelah kanan kita bakal langsung coba klik aja ya kali ya karena grafiknya sangat OP sekali coy Oke kita coba klik Oh ini turn best ya jadi untuk game blacklover ini dia turn best coy turn best RPG oke wuduh wih seperti biasa lucius tuh dia cahaya kekuat kekuatannya cuy oke dibalas langsung sama raja iblisnya wih pakai prisai pedangnya cuy mirip banget sama Julius ya lucius Julius apa nih tip nah ini gua ngetahun apa nih cuy Oke Oh ini kayak udah nggak oke dia ultimate K dia pusat bentong penyerap energi coy gue pikir gentong punya neneknya gitu gila grafiknya keren banget sumpah Oke disini di sebelah kiri ini kita disuruh klik ya Oh sebelah kiri kiri ini atau dibawah gua ini ini sepertinya untuk energi ya dan kalau misalkan energinya udah penuh sampai ke delapan pergelapan kita bisa langsung ultimate coy kayak langsung kita cobain set oke ultimate-nya kah wih wajah lucius atau siapa yang lupa gue namanya cuy lucius lagi setau gue Julius tuh ini ya yang satu lagi ya yang satu lagi udah lupa nonton lagi blacklover wudhu apa nih wah grimoire nya tuh jadi hancur gitu coy oke ultimate-nya pusat itu suhu Wow grafiknya anjir keren banget sumpah Oke udah kelar ya ya jadi raja iblisnya itu kalah cuy kena pedangnya sih siapa sih namanya aduh lupa gua coba komen di bawah cuy gua lupa namanya lucius atau siapa ya wih bocil kematian nih si Asta cuy sama si Yanto ya Asta dan nyanto Oke ini masih prolog ya Oke disini gua udah ada di battle-nya cuy dan sekarang kita bakal disuruh ngelawan boss ya ini kalau nggak salah ini ini si bosnya tuh yang pertama kali ngehadang si Asta ya waktu si Asta itu enggak punya sihir juga dan masih belum nemuin grimoire nya nah ini dia nah dia masih pakai tangan kosong cuy berantem ya Oke ini sama banget ya scene-nya itu sama banget kayak di animenya coy dan dia bakal ngelawan si manusia rantai nah ini dia cuy kita bakal coba kasih lihat skillnya ya ini ini masih tangan kosong aja ke anak STM kalau kita coba skill satunya week ya iyalah lemah cuy cuma tangan kosong cuy ya nih anak STM juga enggak mungkin kayak gini sih ya anak STM tuh pakai BR Oke kita coba lagi skillnya Oke cuma 95 doang CD match ya tapi lebih gede loh damage tadi kayaknya ada ultimatenya ultimatenya tuh gua nggak tahu kayak gimana ya langsung nih kita cobain nah ini dia ultimatenya gitu doang cuy ultimate maklum dengan kosong Oke ini si bosnya ini dia ngeultimate cuy ini kita skip ya Waduh nih nggak bisa di skip kah nih kayak cuplikan video ya kalau gua lihat-lihat tuh ke cuplikan video cuy nah gua skip oke oke akhirnya disini Asta mendapatkan grimoire nya cuy yang dimana pedang saktinya sudah didapatkan Oke kita langsung pakai skillnya di sini set WD keren juga grafiknya gila gila banget cuy gue suka wati grafiknya anjir Oke terus kita pakai ultimatenya kita ultimatenya kita kasih paham kayak ini dia ultimate anjir pujuk buset bagus banget coy Oke ini dia tebasan Asta gede buset agak lama ya oke Wih gila bagus banget sih grafiknya cuy keren ya gila gila-gila ini gua bakal seriusin ya keren banget sini walaupun bahasa Jepang cuy mungkin nanti gua pakai translate kali ya Oke ini nggak bisa dicepetin kah Oh bisa cuy nah ini gua bisa cepetin ya scene-nya itu kayak semacam video gini ya gila sih bagus banget ini sih lisensi kayaknya sih bukan ilegal ya Oke udah selesai dan sekarang gue apa nih wih dapet sianto cuy akhirnya ya kita udah selesai dan kita dapet SR sianto yang biasa ini ya awal-awal kita dapat SR wih SSR apa nih item kah kayak si item cuy Oke terus suruh ngapain lagi nih Oke Oke kita disuruh build igila animasinya bagus banget coy kayak ini kita disuruh build dulu ya tutorial build Oke oh iya equipment gitu cuy kayak semacam equipment gitu ya gila bagus banget grafik ininya cuy animasinya oke suruh level up kita bakal level up dulu Max level 3 juga nice ih gila bagus banget ya buat selingan nxb tuh bagus banget cuy Oke seharus kita disuruh kemana nih Oke dan disini gua bakal coba gacha ya karena disini kita disuruh gacha dulu dan ini ada satu tiket tapi satu kali multi cuy nah ini dia nih semoga aja bisa unlimited ini ya Oke ini untuk animasi gachanya kayaknya seperti ini ada kakek sugiyono Oke Wih pelangi cuy Oke Grimoire pelangi satu coy kita lihat bakal dapet apa nih Oke set Wih siapa nih pelangi coy SSR coy gue dapet silva ya Wah gua dapet komandan dan silva coy dia tuh debuffer cuy anjir gua enggak tahu nih dia bagus atau kagak ya kita lihat lagi Oke dapet SR lagi siapa cuy suster lili dapet healer ya strl itu healer sih dapet lagi suster lili cuy healer Oh yang tadi coy manusia rante debuffer juga deh ya ya dapet orang paling beruntung gua defender dia ya Oke gua dapet item juga disini Wah dapet lagi cuy Oh dapet si aduh siapa ya lupa gua namanya nah SR cuy ya anggota banteng merah juga cuy langsung terlih lagi cuy Oke disini gua dapet satu SSR ya dan tar apa nih Oh ntar Oh oke oke bentar-bentar ini gua nggak bisa diklik lagi yang lain kah ntar 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 Wah nggak bisa diklik ya apa nih Oh jadi kalau misalkan kita nggak cocok nih menurut kalian ini kurang bagus SSR ya kita bisa gaca lagi cuy disini dan yang tadi itu kita nge-save ya nge-save cuy nge-save yang udah kita dapetin jadi kalau misalkan kita pengen yang tadi langsung aja keluar Oke dapet lagi ini sih udah pasti dapet ya cuman gua pengen coba cari SSR yang paling bagus di sini cuy siapa nih Oke kita lihat siapa Oh gua dapet si Noah ya kalau nggak salah namanya Noah cuy Noah bukan Ariel Noah ya ini ini dia debuffer juga Aduh anggota kerajaan juga cuy gua bakal coba cari deh debuffer gua nggak tahu nih yang bagus siapa ya kita coba skip kali ya biar nggak kelamaan Oke nih gua dapet SSR nya dia ya kita coba coba cari lagi ya kita coba cari lagi ini dikasih kesempatan sampai 20 kali cuy tercari yang paling bagus kita skip biar cepet Oke dapat siapa terlihat gua berharap si Ami ya kalau ada yami cuy Wah silva lagi sih kayaknya nih silva lagi nih ke silva lagi cuy Oh iya bener silva lagi cuy Oke gua dapat si silva coba lagi dan adaPad ya Nacho ya justru lily satu sama si ini sampai sebelahnya lupa gua anggota banteng merah juga kita coba lagi Oke silva bagus gak sih udah persilva muuluh coy Oke please yang bagus dong Gupan coba yang bagus nih Oke kita skip langsung siapa coy William coy Oke gue dapet William ya support cuy pun atau William ini bagus atau kagak ya Oke gue dapat mimosa William terus disini SR nya ini ada si adiknya silva ya ada adiknya silva coy kita coba save kali ya Nah nih kita coba save dulu ya si William ini nah terus kita coba cari lagi nah gitu coy Oke kita skip Aduh nggak bisa dapet 2k SSR tiga tiga SSR anjir tiga SSR coy Oke dapet silva 1 silva 1 3 SSR coy dan duanya itu kart ya kayak semacam kart gitu cuy Oke ini sih gue langsung tag aja ya nggak pakai lama cuy karena ini gue dapet 3 SSR ya mungkin agak susah lagi kalau misalkan gue cari yang lain coy dan langsung kita keep coy Oke ini langsung kita keep aja ya karena gue udah sangat-sangat uh gila sini kayaknya gue hoki cuy 3 SSR coy Oke tadi gue udah coba gacha ya dan gue dapet 3 SSR dan sini ternyata ada bannernya yami nih bannernya yami terus ada bannernya si eh siapa ya lupa gua nih lupa ya yang kapten apa tuh dan disini ternyata ya yang tadi itu ini nggak ada sama sekali cuy yami di sini ya ternyata ya gua pikir tuh ada cuy tapi di sini tuh ada si ini cuy diamond si dari komandan dari apa ya negara diamond cuy ini Aduh ternyata ada cuy harusnya tadi gua cari lagi gitu ya gua dapetin dia nih wah ternyata cuy Oke kita keluar dulu ya dan kita bakal coba kali ya gua bakal coba untuk battle di sini kita bakal coba battle pakai si silva tadi cuy Oke kita coba battle pakai silva ya Oke gue pengen lihat juga sih kita masukin silvanya Oke silva terus sama ini satu lagi nah nih kayak langsung kita masuk kelihatan battle dari si silva kayak gimana coy penasaran gua semoga bagus ya kalau enggak bagus nanti gue roll lagi deh pengen dapetin yang komandan diamond itu cuy oke di sini ini kita bisa auto ya dan bisa speed cuy speednya ini oke kali dua doang kita coba untuk Oke ini dia ultimate dari silva wudu komandan silva cuy wuhu dia lemnya air ya Oh oke itu untuk ultimate-nya cuy pusat lumayan juga ya itu belum gua upgrade loh Yanto Oke Anto kita skip nggak pakai lama Akeasta ultimate langsung ultimate ya baru main langsung ultimate gue nggak tahu ini gila sih Oke ini ultimate dari asisten komandannya si silva sih kalau nggak salah C kalau nggak salah ya di satu grup sama Mimosa bukan sih Oke drill ya dia tuh drill coy Oke oh skillnya coy dari komandan silva iya dia kayaknya satu satu tim sama si Mimosa tuh yang sebelah si silva setau gua ya kalau gue udah lupa cuy Oke Asta Oke mantap set apa nih Oh ternyata buk ini ya bisa ngasih buff cuy ke satu tim ada shieldnya ya dapet defense atau shield gitu guys defense penambahan defense gitu oke mantap cuy wii animasinya keren ya dan ya oke deh teman-teman semuanya mungkin sekian dulu untuk video kali ini yang dimana gua udah coba mereview untuk game terbaru yaitu Black Clover mobile cuy dan kalau misalkan kalian ada kritik atau saran langsung aja komen di bawah dan juga jangan lupa di like komen dan subscribe cuy ya gua nanti lupa pamit untuk diri sampai ketemu di video selanjutnya kimi no toriko ni nante shimai wakito kono natsu wa tuji suru no modo uwasa no dreaming got wasureta iseh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax